Guys, kali ini kita akan ngebahas 3 holder handphone meja yang biasa digunakan untuk kreator pemula Mari kita review satu-satu ya Sebelum kita mulai, temenin aku bersih-bersih meja dulu nih, supaya kelihatan lebih rapih Oke guys, yang pertama ini adalah holder handphone yang bisa dijepit di meja Materialnya ini dari besi ya guys Hmm, cara puternya seperti ini Mari kita pasang Cara pasangnya juga lumayan gampang kok, tinggal dijepit seperti ini aja Lalu putar bagian pengaitnya tadi sampai terjepit dengan kuat di mejanya ya Taraaa, selesai Ini dia tampilan keseluruhannya Tuh, ini kuat banget loh guys Nah, ini kita lihat dari jarak jauh Nah, bisa ditaik turunkan seperti ini Holder handphone di ujungnya juga bisa diganti sebagai holder mic Kalau kamu mau ngisi suara Ini tampilan setelah dipasang handphonenya ya Jadi kamu bisa ngambil gambar dari berbagai macam sisi Dari atas pun bisa Untuk harganya juga lumayan, sekitar Rp50.000-Rp60.000 Dan ini holder yang kedua Ini adalah holder pertama aku Harganya murah banget, cuma Rp10.000-an aja Tapi manfaatnya luar biasa Udah banyak karya yang aku buat pakai holder ini Dari TikTok, Shopee Video, sampai Youtube Jadi cocok banget nih buat kamu para pemula Harganya murah meriah Betuknya kecil dan ringkas jadi bisa dibawa kemana-mana Bisa diatur ketinggiannya, tinggal diputar aja Dan yang ketiga ini adalah holder yang bisa dilipat Ada lampunya, ada cerminnya, dan juga bisa diatur ketinggiannya Untuk harganya masih di harga kisaran di bawah Rp100.000-an Tapi sayangnya kacanya masih terlalu buram Jadi kalau untuk beauty vlogger harus pakai tambahan cermin ya Lampunya memiliki tiga warna Putih hangat, kuning, dan putih cerah Biasanya aku lebih senang pakai yang kuning ini Karena lebih adem Ketinggiannya bisa diatur sampai 40 cm Dari ketiga holder ini Mana yang paling kamu suka? Nomor 1, 2, atau 3? Komen ya Terima kasih udah penonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Supaya kamu gak ketinggalan video dari channel ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share